Hai ayo cepat Franklin kaya pawet bergais penurut semah se-erni sediawati penurbit kanisius Franklin sudah bisa meluncur di tepi sungai ia juga sudah bisa menghitung angka maju dan mundur menarik ritsleting dan mengancingkan kansing bajunya bahkan ia sudah berani tidur di dalam cangkang yang kecil dan gelap tetapi Franklin tetap saja lambat bahkan untuk seekor kura-kura cepat Franklin seru ibunya cepat Franklin pinta ayahnya cepat Franklin teriak teman-temannya ya aku segera kesana sahut Franklin tetapi selalu ada sesuatu yang menghentikan langkah Franklin maka Franklin tidak pernah sampai di suatu tempat dengan segera seperti yang dikatakannya suatu hari Franklin sangat gembira ia bersiap-siap pergi ke rumah Bear si beruang Bear sedang berulang tahun dan ia mengadakan pesta di rumahnya cepat Franklin kata ibunya nanti kamu terlambat sebenarnya rumah Bear tidak begitu jauh dari rumah Franklin hanya menyusuri jalan setapak melewati jembatan dan menyeberangi kebun beri Franklin ingin segera sampai di rumah Bear namun ketika sedang berjalan tiba-tiba ia melihat tanaman yang bergerak-gerak Franklin mendekatinya ternyata Rabbit si klinci sedang melompat-lompat di balik tanaman itu apa yang kamu lakukan tanya Franklin kepada Rabbit aku sedang bermain lompat kata jawab Rabbit kamu mau ikut bermain tidak lain kali saja jawab Franklin aku mau ke rumah Bear nanti aku terlambat pes tanya kan masih lama tanya Rabbit Rabbit lupa kalau Franklin sangat lambat berjalan bahkan untuk seekor kura-kura sekalipun rumah Bear juga tidak jauh cuma yang menyusuri jalan ini melewati jembatan lalu menyeberangi kebun beri ayo kita bermain lompat kata dulu Franklin tahu jarak rumah Bear tidak begitu jauh maka ia bersedia diajak bermain oleh Rabbit Rabbit merompati Franklin berkali-kali tak lama kemudian Rabbit berkata ayo kita ke rumah Bear cepat Franklin nanti kamu terlambat lalu Rabbit segera pergi meninggalkan Franklin menuju rumah Bear aku segera ke sana kata Franklin ia bermaksud tiba di rumah Bear segera tapi tiba-tiba ia mendengar suara ternyata Otter si anjing air sedang meluncur di tepi sungai apa yang kamu lakukan tanya Franklin kepada Otter aku sedang bermain luncuran jawab Otter ayo kita bermain luncuran aku mau ke rumah Bear kata Franklin nanti aku terlambat restanya kan masih lama kata Otter Otter lupa kalau Franklin selalu lambat bahkan untuk seekor kura-kura sekalipun rumah Bear juga tidak jauh cuma menyusuri jalan itu melewati jembatan lalu menyeberangi kubun Berry ayo kita bermain luncuran dulu Franklin tahu jarak rumah Bear tidak begitu jauh maka ia bersedia diajak bermain oleh Otter Franklin segera meluncur lalu mencebur ke sungai ia meniup kelembung-kelembung air dengan gembira tiba-tiba Otter berkata ayo kita ke rumah Bear cepat Franklin nanti kamu terlambat setelah itu Otter segera berenang menuju rumah Bear aku segera kesana kata Franklin keadaan sangat sepi Franklin berjalan sendirian di sepanjang jalan Rabbit sudah berangkat Otter juga sudah berangkat Franklin merasa agak cemas mungkin aku sudah terlambat pikirnya Franklin berjalan secepat yang bisa ia lakukan ketika hendak melewati jembatan ia mendengar suara di semak-semak dan melihat bulu berwarna kemerah-merahan ternyata Fox si rubah sedang bersembunyi di semak-semak Franklin kamu mau bermain peta umpet denganku tanya Fox aku sedang tergesa-gesa Fox jawab Franklin aku mau ke rumah Bear rumah Bear kan tidak jauh kata Fox cuma melewati jembatan ini lalu menyeberangi kebun Berry ayo kita bermain peta umpet dulu Franklin ragu-ragu sejenak peta umpet adalah bermain kesukaannya akhirnya ia menuruti ajakan Fox sudah belum tanya Fox Franklin berteriak sudah tetapi kemudian Franklin ingat bahwa ia harus segera ke rumah Bear dan ia tidak mau datang terlambat Fox aku tidak jadi main peta umpet suruh Franklin aku harus ke rumah Bear Franklin segera berlari menuju jembatan ia sangat tergesa-gesa sehingga hampir menginjak Smile si siput kamu mau kemana Franklin kenapa buru-buru tanya Smile Smile berjalan lebih pelan daripada Franklin aku mau ke rumah Bear jawab Franklin aku harus segera sampai di sana aku tidak mau terlambat kalau terlambat wah payah Smile lalu menangis hehehe kamu kamu kenapa menangis tanya Franklin aku tidak bisa sampai ke rumah Bear tepat waktu bisa Smile rumah Bear kan tidak jauh kata Franklin tinggal menyeberangi keburu Barry itu tetapi rasanya sangat jauh bagi Smile Smile menangis makin keras jangan khawatir kata Franklin menenangkan meskipun demikian Franklin tetap saja khawatir jarak ke rumah Bear masih jauh tidak seperti yang ia bayangkan keburu Barry itu ternyata sangat luas andai saja tadi ia tidak bermain dengan Rabbit andai saja tadi ia tidak bermain dengan Otter andai saja tadi ia tidak omong-omong dulu dengan Fox kemudian Franklin ingat bahwa hari itu adalah hari istimewa Bear tidak ada waktu lagi untuk menyesali diri ia harus segera ke rumah Bear ayo kamu kukindong saja Smile kata Franklin sambil membantu Smile naik ke bungkungnya ayo cepat Franklin kata Smile tetapi Franklin tidak ingin buru-buru ia berjalan dengan mantap melewati kebun Barry di kebun itu banyak buah Barry yang telah masak Franklin hampir sampai di pagar halaman rumah Bear ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu Franklin berhenti di pinggir kebun lalu memetik buah Barry yang telah masak dan tampak segar untuk apa kamu memetik buah Barry itu Franklin tanya Smile ayolah nanti kita terlambat Franklin membisikkan sesuatu ke telinga Smile Smile tersenyum setelah itu Smile ikut membantu Franklin memetik buah Barry mereka terus memetik sampai mendapatkan buah Barry cukup banyak cepat Franklin seru Smile Franklin cepat-cepat menuju rumah Bear ia masuk melalui pintu depan melewati dapur lalu menuju ruang tengah Rabbit juga ada di sana Otter ada di sana Fox ada di sana juga teman-teman yang lain Franklin dan Smile tiba pada saat mereka mengucapkan selamat ulang tahun Bear ternyata Franklin bisa tepat waktu lalu selamat menuju selamat menuju